Uskup Arnold dari Paris datang ke Fatikan Roma ingin menuliskan jejak seorang wanita yang pernah menduduki tahta paus dengan menyamar sebagai laki-laki. Tentu saja hal itu tidak disebutkan dalam sejarah kepausan karena dianggap aib untuk gereja. Uskup Arnold menuliskan secara detail kehidupan Joanna, seorang wanita satu-satunya yang pernah menjadi paus di abad ke-9. Joanna adalah keturunan Inggris yang lahir di kota Ingelheim, Jerman. Di tengah musim dingin, peneta village memanggil bidan karena istrinya akan melahirkan. Lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Joanna, namun village sama sekali tidak mengharapkan kehadiran anak tersebut. Lima tahun kemudian, Joanna pun tumbuh menjadi anak yang serba ingin tahu. Apapun yang ada di sekitarnya menjadi buah pemikiran, diibaratkan lapar ilmu pengetahuan. Terlepas dari usia mudanya, ia telah didewasakan oleh keadaan. Sayangnya hidup tidak berpihak terhadap Joanna ketika ia harus terlahir menjadi anak seorang pendeta gadis keras. Yang di mana aturannya perempuan tidak boleh belajar baca tulis karena dianggap aib. Joanna sangat ingin ikut belajar Alkitab bersama kedua kakaknya, namun ia takut ketahuan sang ayah. Lalu Joanna memaksa Matthew kakak tertuanya untuk mengajarkan semua hal yang ia tahu. Diam-diam, Matthew pun bersedia memberikan ilmu terhadap Joanna. Sedangkan Johannes, kakak keduanya memiliki IQ rendah. Ia kesulitan menyerap pelajaran bertolak belakang dengan kemampuan Joanna. Di malam hari, sang ibu menceritakan Joanna kisah berhalap agama yang dulu sempat dipercayainya. Tiba-tiba, Village datang dan menganggap istrinya telah mengajarkan Joanna kepercayaan sesat. Sang istri mengaku hanya segedar bercerita supaya Joanna bisa tidur. Village tidak mau terima apapun alasannya. Ia siksa sambil memperkosa sang istri di hadapan ketiga anaknya. Mereka berlari keluar. Di tengah ketakutan, Joanna mempertanyakan sikap sang ayah yang jauh dari ajaran Alkitab. Ia memahami bahwa agamanya mengajarkan kasih, sabar, murah hati, dan tak mengenal marah. Akibat kejadian itu, Matthew jatuh sakit. Ia meminta maaf tidak bisa mengajarkan lagi Joanna Alkitab dan memberikan sebuah kalung Santa Catherine dari Alexandria. Matthew tidak mampu bertahan sehingga ia harus mati muda. Bergulirnya waktu, Joanna dipertemukan dengan Aes Gulapius, seorang kepala sekolah katedral. Ia diperintah uskup untuk merekrut putra Village bersekolah. Di malam hari, Joanna menguping pembicaraan mereka. Ia menyimak setiap penjelasan Aes Gulapius tentang isi Alkitab. Perbuatan sang ayah telah menyimpang dari kebenaran. Hanya bisa membaca teks tanpa mampu mentafsirkan dan memaknai isi Alkitab. Joanna semakin yakin bahwa ia berhak menuntut ilmu karena tidak ada satu ayat pun yang melarang akan hal itu. Esoknya Aes Gulapius mengetes Johannes membaca isi Alkitab. Namun dinyatakan tidak lolos karena masih terbata-bata. Joanna nekat meneruskan isi bacaannya, membuat Aes Gulapius kaget. Kemudian ia penasaran disuruh mentafsirkan kalimatnya. Setelah disimak, ternyata Joanna memiliki buah pemikiran tajam dan pantas untuk dikembangkan. Aes Gulapius ingin mengasah kemampuan Joanna lebih intens lagi. Namun Village menolak kecuali Aes Gulapius mau mengajarkan kedua anaknya. Ia menyetujui permintaan Village. Mengetahui itu, Joanna sangat bahagia. Ia mulai diajarkan banyak hal tentang ilmu, spiritual, mentafsirkan Alkitab, dan lain-lain. Namun sayangnya tidak bertahan lama. Karena Aes Gulapius telah dipecat sebagai kepala sekolah katedral. Ia berjanji akan pergi ke Bijantium. Mencari koneksi supaya bakat istimewa Joanna dapat terus dikembangkan. Aes Gulapius menghadiahi Joanna sebuah kitab tua Yunani. Di malam hari Village mengambil buku tersebut dan menghukum Joanna disuruh mengikis teksnya dengan pisau. Kali ini Joanna berani membantah perintahnya. Mengakibatkan Village kesetanan. Ia hendak pecut Joanna. Sedangkan Johannes dan sang ibu bergegas keluar. Membiarkan Joanna disiksa karena takut menjadi sasaran amokannya. Hingga di suatu hari utusan Uskub Dostard dari sekolah datang memberi pesan kepada Village berisi bahwa Joanna telah mendapatkan panggilan. Sudah pasti Village menolak dan memaksa Johannes lah yang harus pergi ke sekolah. Joanna kecewa mengingat panggilan itu sangat berarti bagi masa depannya. Tanpa menunggu lama si utusan membawa pergi Johannes. Setelah masuk hutan, mereka diserang anggota Viking yang terkenal barbar. Menyebabkan si utusan mati. Kemudian ia memotong jarinya hanya sekedar ingin mengambil cincin. Lalu pergi tanpa melukai Johannes. Di malam hari, Joanna memutuskan meninggalkan keluarganya. Sang ibu hanya bisa pasrah karena ia tahu nasib Joanna akan jauh lebih menderita jika tetap tinggal bersama ayahnya. Di tengah hutan, kebetulan ia dipertemukan dengan Johannes. Kemudian mereka berdua melakukan perjalanan bersama menuju sekolah untuk menemui Uskub Dostard. Setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai lalu bertemu dengan Uskub. Di sana ada seorang guru bernama Odo yang tidak senang melihat kehadiran Joanna. Bahkan ia menyatakan otak perempuan itu lebih kecil dari laki-laki. Maka tidak pantas dan tidak akan mampu mengenyam pendidikan. Joanna berani menyanggah dengan pendapatnya sehingga semua orang menertawakan si Odo. Ada seorang komandan perang bernama Gerald bersedia menampung Joanna tinggal bersama anak dan istrinya. Karena ia begitu kagum dengan kecedasan Joanna. Dibawalah ia ke rumah diperkenalkan dengan Ritchie istri Gerald yang pada saat itu tidak senang menyambut kehadiran Joanna. Sekolah pun digelar, guru Odo memisahkan tempat duduk Joanna dengan murid laki-laki lainnya. Bahkan hanya karena karya tulisnya lebih bagus dari murid laki-laki, guru Odo menghukum Joanna membersihkan lantai kelas sehabis pulang sekolah. Esoknya, Uskup Dostar memarahi guru Odo setelah melihat karya Joanna yang justru patut dicontoh murid lain, bukan malah dihukum. Setelah kejadian itu, semua murid kompak mengguyurkan tinta ke kepala Joanna. Selain pintar membuat karya tulis, Joanna pun senang menciptakan penemuan baru yang pada saat itu ia berhasil menemukan cara bagaimana pintu istana dapat terbuka secara otomatis. Lalu ia tunjukkan karyanya di hadapan Gerald. 7 tahun kemudian, Joanna beranjak dewasa dan semakin intent menghabiskan harinya bersama Gerald. Seiring berjalannya waktu, dari yang tadinya hubungan mereka hanya sekedar ayah dan anak berubah menjadi hubungan sepasang kekasih. Gerald menganggap sosok dan kepribadian Joanna begitu sempurna sebagai perempuan pada masa itu. Sedangkan Joanna menganggap hanya Gerald adalah satu-satunya laki-laki tulus yang pernah ia temui. Selakanya, cinta terlarang mereka ketahuan guru Odo. Guru Odo langsung melaporkannya kepada Richie, istri Gerald. Hingga mereka berdua merencanakan sesuatu supaya Joanna diusir dari sekolah. Tidak lama, Geralt harus diperangkatkan ke medan perang, berpisah dengan keluarga dan Joanna. Diam-diam, Joanna menyelipkan bunga sebagai tanda ia telah jatuh cinta kepada Geralt. Richie mendatangi Uskup Dostark meminta izin menikahkan Joanna dengan seorang pandai besi. Ia berhak atas hidup Joanna karena telah mengasuhnya dari kecil. Uskup pun mengizinkan hal tersebut. Lalu, Richie menyuruh Joanna menuliskan surat untuk ayahnya tentang rencana pernikahan. Joanna kaget mendengar ucapan Richie. Richie menjelaskan pernikahan Joanna tersebut atas suruhan Geralt. Karena Geralt merasa telah menahlukan hati Joanna, maka setelah itu ia sudah tidak penting lagi. Joanna hanya bisa pasrah dan menuruti keinginan yang katanya disuruh Geralt. Joannes marah mengetahui rencana pernikahan Joanna. Karena gara-gara hal itu, sang ayah akan memindahkan Joannes ke biara Fulda. Hari pernikahan tiba yang awalnya berjalan tenang. Di tengah acara, seseorang datang dengan lancang berdiri di depan altar. Kemudian menyiap kepala Uskup Dostark. Hingga berujung pada pembantaian besar. Ternyata mereka adalah pasukan Viking tanpa ampun menghabisi semua yang berada di gedung tersebut. Joannes pun tidak luput dari serangan sampai ia jatuh pingsan. Tersadar dari pingsan, ia disambut pemandangan mengerikan. Hampir tak ada satupun yang selamat hidup. Lalu mendapati Joannes telah meninggal dalam kondisi matanya masih terbuka. Situasi di luar gedung pun tidak kalah menakutkan. Lalu ia mendapati seekor kuda melajuk kencang meninggalkan Skula. Sehabis itu, Geralt datang memasuki gedung. Lalu mendapati anak dan istrinya berada di antara deretan korban pembantaian. Di tengah hutan, Joannes memutuskan akan menyamar menjadi seorang laki-laki demi melanjutkan tujuan hidupnya. Ia memotong pendek rambut dan menyembunyikan payudaranya. Tiga tahun kemudian, ia menjadi anggota biara Fulda dan memakai identitas Joannes. Yang memang sebelumnya telah didaftarkan oleh village. Ia pun belum mengabarkan kematian Joannes kepada kedua orang tuanya. Bertahun-tahun, Joannes sanggup menyembunyikan penyamarannya sebagai seorang pemuda. Terkesan dengan kemampuan bahasa yang dikuasainya, Abbas, ketua uskub biara, memberikan Joannes tugas menerjemahkan koleksi naskah obat-obatan Yunani. Dengan demikian, ia berkesempatan mempelajari banyak karya para sarjana lainnya. Namun, ia harus hati-hati karena sering datang bulan tiba-tiba yang dapat membuat orang lain curiga. Di suatu hari, sebagian warga sekitar terkena wabah kusta. Abbas melarang mereka semua pulang ke rumah dan akan dikarantina sampai ajal menjemput. Ada seorang ibu memohon diizinkan pulang karena tidak bisa meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil. Joannes berusaha memeriksa kondisi si ibu dan menyatakan bahwa ia sanggup menyembuhkan penyakit tersebut. Meminta izin merawat warga di rumahnya masing-masing. Joannes ikut pulang ke rumah si ibu dan menyaksikan ketidaklayakan hidup mereka. Di sana ada salah satu putra si ibu bernama Arne. Diajak bekerjasama membantunya selama pengobatan. Terlebih dahulu, Joannes membenahi tempatnya supaya layak Huni kemudian mengobati mereka dengan setulus hati. Setelah satu minggu, si ibu dibawa ke hadapan Abbas dengan kondisi sembuh total dan hanya meninggalkan bekasnya saja. Dan hal itu dianggap menjadi momen langka karena sebelumnya tidak ada seorang pun mampu menyembuhkan penyakit Kusta. Joannes mulai dipandang sebagai orang penting di biara. Tapi kemudian datang lagi sebuah virus yang jauh lebih berbahaya, bahkan pernah menewaskan ribuan penduduk Athena. Joannes sangat kelelahan. Di balik lelahnya, ia diberi kabar Village datang. Sedang berkunjung, ingin segera bertemu. Terpaksa Joannes menemui sang ayah dan berusaha menutupi kepala supaya tidak ketahuan. Village berpikir anak yang ada di hadapannya adalah Joannes. Di sana ia meminta ingin ikut tinggal di biara karena sudah hidup sebatang kara semenjak ibu Joannes meninggal. Joannes marah mengingat semua perlakuan kasar sang ayah. Ia berani membuka kudung kepalanya sehingga Village kaget dan langsung kena serangan jantung. Hingga ayahnya meninggal dunia. Namun semenjak itu Joannes jatuh sakit. Untuk mengobatinya, para anggota akan melucuti paksa pakaian Joannes dalam masa penyembuhan. Benjamin menyuruhnya segera pergi. Ternyata selama ini ia mengetahui identitas Joannes sebagai perempuan. Benjamin berbaik hati menyediakan satu buah perahu. Di atas perahu ia mengalami demam tinggi. Hingga ada satu keluarga menolongnya. Ternyata itu adalah Arne, putra si ibu yang dulu kena kusta. Ia sangat berterima kasih karena selain diobati, Joannes pun telah mengajarkan Arne baca tulis sehingga ia dapat hidup layak membangun rumah tangga di area tersebut. Berhari-hari Joannes tinggal di sana, setelah cukup sehat dan kuat, ia pun memutuskan melanjutkan lagi perjalanan. Kalau peninggalan Matthew, Joannes berikan kepada anak gadisnya Arne supaya tumbuh menjadi wanita pintar dan mandiri. Perjalanan kali ini telah membawa langkah Joannes ke tanah Roma. Pertama kali yang ia lihat hanya bau kemiskinan dan kepadatan penduduk. Meskipun begitu, Roma tetap menjadi daya tarik kuat bagi para pelancong. Joannes berusaha ingin menjadi anggota biara terbesar di Roma, kemungkinan di sana ia dapat belajar lebih banyak lagi. Situasi saat itu, Paus Sergius tengah mengalami sakit parah. Arsenius dan anaknya Anastasius merencanakan sesuatu untuk merebut tahta Paus dari Sergius. Namun mereka tidak mau gegabah. Sebagai permulaan, Anastasius akan mencari seorang dokter hanya demi mengambil simpati rakyat. Mereka pun ingin memanggil seorang anggota biara yang sempat berhasil mengobati penyakit kusta beberapa tahun silam. Orang tersebut adalah Joanna. Itulah awal kesempatan emas bagi Joanna. Lalu memenuhi panggilan tersebut dengan mudah ia dapat mendiagnosis penyakit yang diderita Sergius. Setelah beres mengobatinya, tidak sengaja Joanna masuk ke sebuah ruangan. Lalu sempat menguping rencana buruk Anastasius. Esok pagi, Sergius terbangun dan tubuhnya merasa segar-bugar kembali. Karena puas dengan pelayanan Joanna, ia lalu memintanya untuk tetap tinggal di istana sampai Sergius sembuh total. Joanna sangat senang dan ingin tahu lebih jauh lagi masuk ke dalam permainan Anastasius. Argis, pelayan setianya, mengabarkan bahwa Dewan Kepausan akan mengadakan pertemuan. Di sana, Joanne sudah bisa menebak Sergius terlalu mempercayai Anastasius. Joanne berani berpendapat bahwa Sergius harus memimpin pertemuan tersebut. Anastasius kaget melihat Sergius kembali sehat dan mampu memimpin lagi. Ada sebuah kasus di mana Mamertus, salah satu pejabat, berencana ingin mengubah bangunan yatim piatu menjadi tempat penginapan bagi penjiara. Kasarnya ingin dijadikan lahan bisnis. Tadinya, Anastasius mau menyetujui permintaan tersebut karena telah disogok sejumlah uang dengan embel-embel sumbangan untuk gereja. Sergius dengan tegas menolak gerejaan tersebut dan uang sumbangan Mamertus akan dialokasikan untuk keperluan anak yatim piatu. Semenjak itu, Joanne menjadi salah satu orang kepercayaan paus dan selalu berada di sampingnya mendiskusikan setiap keputusan bersama-sama. Ternyata perkara dengan Mamertus malah berbuntut panjang. Anastasius sengaja mengadu domba Sergius dengan Kaisar Lothair selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Roma pada zaman itu. Lothair bersama ribuan pasukannya akan menyerang gereja karena paus Sergius berani menentang otoritas aturannya. Geralt selaku bagian dari pasukan Lothair merasa bahwa tindakan kali ini sudah di luar batas mengingat paus tidak memiliki pasukan perang. Joanne terus berpikir bagaimana cara menghadapi serangan tersebut. Ia ingat masa di mana pernah membuat sebuah penemuan cara membuka dan menutup pintu istana secara otomatis. Ia menyuruh Argus kumpulkan insinyur terbaik di kota itu. Kaisar Lothair bersama ribuan pasukannya datang memadati halaman gedung gereja. Sergius mulai jalankan rencana yang telah dirancang dengan Joanne. Ia berpura-pura berdoa sambil meminta ditunjukkan kuasa Tuhan. Kemudian dengan sendirinya pintu gereja tertutup. Membuat semua orang terkesimah langsung bersujud di hadapan Sergius. Geralt teringat sesuatu sehingga instingnya mengarahkan langkah ia bertemu dengan Joanne. Dari sana barulah terbongkar kejadian sebenarnya perkara Geralt telah difitnah istrinya mengenai pernikahan Joanne yang berujung pembantaian tersebut. Kemudian Joanne kembali ke istana dan diberi kabar bahwa Sergius memutuskan Joanne akan menjadi wakilnya menggantikan jabatan Anastasius. Si Anastasius bersama ayahnya kalang kabut. Sudah tentu mereka tidak akan tinggal diam dan terus mencari cara menggulingkan kekuasaan Sergius. Di malam hari seorang pelayan datang mengantarkan makanan ke kamar Sergius. Sedangkan Joanne bertemu kembali dengan Geralt. Mereka berenang di sungai mencurahkan kerinduan satu sama lain. Di pagi hari Joanne bergegas kembali ke istana dan mendapati Sergius telah mati di racun. Tidak lama dari kematiannya langsung digelar pemilihan paus baru. Salah satu kandidatnya sudah pasti si Anastasius. Joanne berusaha naik altar dan ingin membongkar permainan kotor si Anastasius. Geralt siaga menjaga keamanan Joanne yang saat itu sedang diintai dan nyaris dibunuh. Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Geralt mengajak Joanne untuk segera pergi sebelum dicelakai antek-antek Anastasius. Joanne setuju ikut pergi namun tidak lama dari itu hakim datang dan menyatakan bahwa rakyat Roma telah memilih Joanne diangkat sebagai paus menggantikan Sergius. Resmi menjadi trita Allah, uskup agung dan paus dunia. Ia berdiri di hadapan ribuan rakyat Roma. Kini Argus diangkat sebagai wakil Joanne sedangkan Geralt sebagai kapten pasukan pengawal paus. Karena sudah pasti harus banyak waspada. Anastasius tidak akan tinggal diam dan berusaha mengkudeta jabatan Joanne. Joanne memulai kepausannya penuh tujuan dan semangat. Dan dia bertekad menepati janjinya meringankan kondisi kelaparan bangsa Roma sedikit demi sedikit. Dia juga mengirimkan dokter ke daerah kumuh yang selama ini sering diabaikan. Di tengah pencapaiannya, datanglah masalah baru yang cukup membahayakan keselamatan Joanne. Kini ia sedang dalam kondisi mengandung bayi Geralt. Geralt mengajaknya segera tinggalkan istana. Namun Joanne ingin menunggu sampai hari Pascah tiba. Sedangkan sekitar 3 bulan lagi bayi itu mendekati angka kelahiran. Gebrakan terakhir yang ingin Joanne ciptakan adalah membangun sekolah khusus bagi anak perempuan. Yang sudah pasti ditentang para anggota karena dianggap penyimpangan. Mereka beralasan wanita tidak boleh belajar karena dapat mempengaruhi rahimnya. Joanne berjanji akan menutup sekolah jika memang pernyataan tersebut terbukti benar. Anastasius semakin tidak sabar. Ingin menyingkirkan Joanne dari tahta. Maka ia mengusulkan di hadapan para anggota. Lakukan jalur kekerasan supaya lebih menghemat waktu. Hari Pascah pun tiba. Di tengah perjalanan ada 3 orang warga berani melempar tikus ke arah Joanne. Geralt langsung mengejar mereka masuk ke dalam gang sempit. Di sanalah baru ketahuan ia telah dijebak. Geralt tidak mampu melawan mereka dan akhirnya harus terbunuh. Sedangkan Joanne menggeram kesakitan karena sedang merasakan derti kelahiran bayinya. Ia merayap kembali ke istana. Namun karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Itu pun menjadi momen terakhir pejuangan hidupnya. Meninggal tepat di tanah Roma. Setelah kematian Joanne, Anastasius sempat berkuasa merebut kekuasaannya. Namun rakyat meyakini bahwa Anastasius lah dalang dibalik aksi kudeta terhadap Joanne dan pembunuhan Geralt. Anastasius digulingkan dan dikirim ke pengasingan monastrik. Tidak sampai di sana, ia tetap dendam terhadap Joanne. Dan setelah bertahun-tahun, akhirnya menemukan cara untuk membalas dendam dengan menulis Liber Pontificalis. Kumpulan sejarah nama-nama paus kecuali Joanne. Ia sengaja menyembunyikan kepausannya dan menghapus seluruh keberadaannya. Roma dan gereja memfavoritkan buku karya Anastasius sehingga mengedarkannya secara luas. Dan cukup membantu mereka melupakan bagian paling memalukan dalam sejarah. 40 tahun setelah kematian Joanne, Uskup Arnold mengetahui tentang kejadian tersebut. Ia berharap harus ada setidaknya satu naskah di mana kebenaran Joanne dapat dibaca. Kemudian ia mengeluarkan kalung milik Joanne dan ternyata Arnold merupakan keluarga keturunan Arne. Dan itulah akhir dari kisah.